Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Di minggu ketiga, belajar di rumah Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya Hari ini, Ustada Wardah akan mengajak anak-anak melihat tanaman toga yang ada di Indonesia Apa sih tanaman toga itu? Benar, tanaman toga adalah tanaman yang bisa digunakan untuk obat Yuk Nah, ini namanya daun siri Daun siri digunakan untuk hand sanitizer Banyak sekali manfaatnya Salah satunya untuk membersihkan tangan dari kuman Tapi harus diolah dulu ya Kemudian ada lagi Nah, disini ada apa ini namanya nak? Iya, ini namanya tanaman lidah buaya Siapa ya yang menciptakan tanaman semua? Iya, Allah Allah menciptakan tanaman lidah buaya Salah satunya digunakan untuk menyentuhkan luka Kalau anak-anak ada lukanya di tangan atau di kaki Bisa diobati dengan lidah buaya Bisa diobati dengan lidah buaya Oke, ada lagi disini yuk Nah, ini dia Ini adalah tanaman jahe Apa ya gunanya tanaman jahe? Ya, ustada sedang batuk Kalau ustada batuk bisa diobati dengan jahe Bagaimana caranya? Jahenya boleh dimakan atau dibuat minuman Oke Nah, itu tadi anak-anak beberapa tanaman toga Yang ada di Indonesia Khususnya di sekolah kita Teka Roda Tuljana Ya, Allah Terima kasih Kau telah menciptakan beberapa tanaman Yang bisa dibuat untuk obat Semoga Anak-anak teka Rodauljana dan kakakanya Beserta ustada sehat semuanya Amin Oke, terima kasih Kita kewadaan mohon maaf ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh